Tabung gas berkapasitas 8 kubik milik salah satu hotel di wilayah kecamatan Panakuka Makassar selasa 17 September. Malam membuat tamu hotel berhamburan keluar menyelamatkan diri. Sejak semalam hingga Rabu Siang, petugas kepolisian dari Polsek Panakukang dan tim Jibom Geganasat Brimopolda Sulawesi, Selatan melakukan penyisiran. Petugas yang memakai pakaian lengkap menyisir setiap lokasi yang diduga menjadi kebocoran gas. Dari teman-teman Gegana langsung mencari sumber kebocoran tersebut, akhirnya ditemukan di bagian belakang, yaitu pipa gas yang berkapasitas 8 kubik. Adanya kebocoran di situ, kemudian rekan-rekan dari tim Gegana menghabiskan isi gas tersebut untuk tindak lanjut berikutnya. Hingga berita ini diturunkan petugas gabungan masih bersih jabaku untuk menghilangkan titik-titik gas yang diakibatkan. Dengan menggunakan alat khusus, pihak kepolisian menyebut kebocoran gas ini terjadi di bagian pipa yang mengalirkan ke ruang dapur dan laundry. Ardi Fajar TV Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! HUT RI ke-79 memaju PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTNG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton! Untuk kelanjutan bagi PLN KELUWU ini, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa PLN KELUWU ini Pembangkit yang memiliki kapasitas 40 MW ini akan meningkatkan keandalan dan daya mampu kelistrikan sistem KELUWU TOILING. Selain itu, beroperasinya pembangkit ini nantinya akan mereduksi penggunaan BBM untuk operasional PLTD sehingga PLN dapat menghemat biaya pokok produksi hingga mencapai 20 miliar per bulan. Adanya PLTNG KELUWU ini juga akan membantu mengurangi emisi CO2 sebesar 105 ribu ton per tahun sebagai salah satu bentuk upaya transisi energi yang tengah dijalankan PLN.